Menyembunyikan dan melepas piercing Terkadang, orang yang baru mengenakan tindik punya rencana melepaskannya untuk kegiatan tertentu atau menyembunyikannya saat sedang di sekolah, di rumah, atau di kantor. Bongkar pasang perhiasan tindik mungkin terdengar sederhana, tetapi itu dapat mengiritasi sel-sel halus. Area yang sering diberi perlakuan semacam ini bisa mengalami komplikasi seperti pembentukan jaringan parut atau keloid, dan migrasi, pergeseran posisi lubang tindik. Menyentuh perhiasan dan bagian tubuh yang baru ditindik selama kegiatan lepas pasang tindik juga akan meningkatkan resiko infeksi. Banyak orang yang kurang berpengetahuan tentang hal ini, yang secara rutin melepas perhiasan tindiknya sebelum masuk kantor setiap hari, lalu memakaikan kembali sesudahnya. Maka, tidak heran kalau dia mengalami masalah ketidaknyamanan dan penundaan pemulihan. Gue Nio, Master Piercing Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya.